Di mana kita berakhir? Aku pikir ini adalah tantangan baru. Sangat menarik. Bolehkah aku mulai terlebih dahulu? Aku yakin ada sesuatu yang lezat di dalam berakas itu. Sedikit tidak sesuai dugaan, tapi cukup keren juga. Ada tumpukan poppits. Mereka sedikit aneh. Baunya harum, ini adalah makanan. Mila, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa makan karet. Kamu tidak mengerti, ini bukan karet. Ini jelly rasa jeruk. Ini sangat lezat. Aku ingin memakannya sekaligus. Sulit untuk masuk ke dalam mulut aku, tetapi aku bisa melakukannya. Betapa beruntungnya kamu. Kami iri padamu. Itu sudah pasti. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Rasanya lezat, tetapi aku agak kenyang sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membagikan jelly poppits raktif kepada kami? Aku sarankan kita mengambilnya sendiri dan jangan bertanya kepada siapapun. Sebenarnya aku bisa melihat segalanya. Kamu tidak perlu menyentuh poppitsku. Aku bisa menghabiskannya sendiri dengan baik. Baiklah, baiklah. Aku akan menjaga berangkas aku. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku pikir itu bergerak. Oh tidak, ini cacing hidup. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak ingin berada di posisimu, Julie. Jauhkan itu dariku. Aku pikir cacingmu terbang menuju Mila. Apa yang telah kamu lakukan, Julie? Singkirkan semuanya sekarang. Tenanglah, kita hanya perlu penyedot debu. Mila memiliki cacing tepat di bawah hidungnya. Tapi itu sama sekali tidak lucu, Alex. Itu sudah cukup. Mila, jangan khawatir. Aku akan bersihkannya sekarang juga. Matikan menghisap debu itu. Itu menghisap bibirku. Hah, itu sangat lucu. Wow, lihat apa yang terjadi pada Mila. Bibir aku terlihat seperti pangsit kembung. Ini semua salah kalian. Ini kesalahan Alex. Dia terus tertawa dan mengganggu aku. Inilah saatnya aku memberikan pelajaran. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Mulutku penuh dengan cacing. Sekarang kita bisa tertawa bersama. Ngomong-ngomong, kamu lupa tentang berangkas kamu. Ada botol aneh di sini. Aku tidak tahu apa ini. Mungkin kita harus mencicipinya dan kemudian tahu. Bagaimana rasanya? Sesuatu tampaknya terjadi pada aku. Tetapi aku tidak mengerti apa itu. Mila lihat. Alex semakin kecil. Itu benar. Ini cocok untukmu. Ia terlihat sangat lucu. Alex, pegang rat-rat. Aku akan melepaskan ke atas meja. Terima kasih, Mila. Tetapi kamu bisa lebih berhati-hati? Betapa kita menyukaimu, Alex. Selalu tetap seperti itu. Selama aku tidak keberatan. Wow, pop it. Agar aku bisa mencobanya dan juga bisa melompatinya. Ini bagus. Bahkan lebih seru daripada trampolin. Apa yang kamu lakukan, Alex? Menikmati hidup. Banggara pun juga dia benar-benar mengemaskan. Ini adalah ciuman yang kukirimkan kepada kalian. Baiklah, itu saja. Berhenti melompat. Aku sudah lelah. Kalau begitu, kita bermain sedikit. Apa itu? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak perlu menggigitku sama sekali. Kamu bisa saja mengatakan tidak. Tapi itu sangat menyenangkan. Menyenangkan, katamu. Aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar menyenangkan. Bertarung! Apa yang kau lakukan, Julie? Dia ingin aku mengalahkan cacing itu. Itu mudah. Aku akan mengalahkan dengan sekuat tenaga. Sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Tidak apa. Aku masih punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Bagus sekali, Alex. Kamu menang. Ambil itu, kau cacing bodoh. Tidak banyak yang tersisa. Aku sudah menang. Itulah kehebatannya. Dia mengagumkan. Kamu membuat kami, Bangga. Nah, aku pikir sudah waktunya untuk kembali seperti semula. Kamu kembali seperti semula. Ya, dan aku sangat senang. Dapatkah aku memulainya terlebih dahulu? Kami tidak keberatan. Wow, kamu lihat itu? Aku mendapatkan iPhone baru. Ini sangat keren. Itu bukan alasan untuk mengolok. Kalian semua harus iri padaku. Kamu tidak pernah memiliki ponsel seperti ini. Alex menjauhlah dari sini. Kembalikan. Aku akan mengambil telponmu. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Berikan padaku. Itu sudah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Kembalikan smartphone-nya sekarang. Jangan tangguh aku. Aku sedang bermain. Sebenarnya aku juga menginginkannya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Apa yang telah kalian lakukan? Oh tidak. Kalian menjatuhkan ponselku. Ups. Itu sangat menegangkan. Apa yang terjadi, Alex? Ke tangan padaku. Nah, bebek untuk tidak melihatnya. Oh tidak. Oh tidak. Dia jatuh dan rusak. Maaf, Julie. Kami tidak bermaksud begitu. Jen bertengkar. Mari kita lihat apa yang dalam berangkasku. Aku pikir aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi dalam sana? Aku tidak bisa mengulakannya. Seolah-olah menjauh dariku. Aku tidak percaya dalam mataku. Itu seorang katak. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Seorang singkirkan itu dari kepalaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Huh. Aku pikir dia sudah pergi dariku. Tidak. Dia baru saja melampat ke arahku. Itu sangat lucu. Ini berlendir. Bawa dia pergi. Oh tidak. Apa yang kau lakukan, Julie? Aku hampir menelannya. Aku pikir kalian sangat takut padanya tanpa alasan. Lihat betapa manisnya dia. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang terpesona? Aku akan mencoba mencium katak ini untuk mematahkan sihirnya. Apakah ini berhasil? Mila mencium seekor katak. Jadi apa? Aku harus memeriksanya. Dan aku harus memeriksa apa yang dalam berangkasku. Ada sebuah topi. Aku tidak ngerti apa yang harus dilakukan dengan itu. Cobalah lihat apakah itu cocok untukmu. Hati-hati, Mila. Katakmu lompat lagi. Lihat apa yang terjadi padanya. Sekarang berubah menjadi sebuah coklat berbentuk katak. Oh benar. Ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan ini coklat. Oh enak sekali. Aku menemukan cara bagaimana topimu berkerja. Dan aku sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang kau lakukan, Julie? Sudah dilakukan, mengubah ponselku menjadi coklat. Itu ide yang sangat bagus. Betapa lesatnya. Oh, aku juga ingin mengubah sesuatu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Lihat, Julie. Alex telah menjadi coklat. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mengapa kamu matakan jarinya? Berhenti, jangan memakannya. Kamu benar. Aku tidak memikirkan hal itu. Aku tahu bagaimana cara dapatkan Alex sembalik. Kamu hanya perlu menlepas topinya. Terima kasih, Julie. Sekarang giliranku untuk menjadi yang pertama. Aku pikir aku punya sebuahan lezat kali ini. Wow, minuman coklat. Kelihatannya lezat. Kamu ingin berbagi? Setidaknya kamu harus membukanya terlebih dahulu. Kamu tidak pintar. Kamu harus membuka tutupnya dari sini. Ah, terima kasih. Sekarang mau ke kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku akan meminumnya sendiri. Dan ini benar-benar lezat. Oh, kamu keterlaluan dan aku bukan balasnya. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Julie? Kamu numpahkan semua minumanku. Dan jika kamu berbagi, kamu masih punya sisa. Sangat lucu kamu. Sekarang giliranmu, Milah. Aku tidak ingin bukanya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalamnya. Ini dia, ikan bau. Sudah aku bilang. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku tidak bisa masukkannya ke dalam mulutku. Cepat makan atau kita akan mati lemas. Tapi aku tidak mau. Baiklah. Hanya kalau kamu mau makannya. Ini sangat menjijikan. Aku tidak pernah memakan makanan ikan seperti ini. Masih ada yang banyak yang tersisa. Selesaikan dengan cepat. Baiklah, baiklah. Aku pikir lebih baik makan ikan ini dengan utuh. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku tidak berpikir Milah bisa melakukan itu. Eh, hati-hati. Kamu melemparkan tulang ikan itu ke wajahku. Tapi ini menyenangkan. Itu buruk. Buka berangkasmu. Ada satu permen di sini. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku kira aku akan makannya. Itu saja. Ini bagus. Tapi sangat-sangat kecil. Hanya satu gigitan. Ini sungguh yang aneh. Oi. Mungkin kita tidak perlu mencari penjelasan. Oh, apa yang terjadi padaku? Kamu punya permen seluruh wajahmu. Tahanku juga. Wow. Permen itu memang ajaib. Lihat. Ada permen baru menggantikan permen yang lama. Bolehkah aku mencobanya? Oh, bagus. Ini sangat bagus. Lihat. Sekarang aku juga berlumuran permen. Keren. Betapa aku menyukainya. Apakah kamu ingin Milah? Tidak. Terima kasih. Yeay. Yeay. Berangkas baru. Aku siap untuk membuka meliku. Wow. Ada toples Nutella di dalamnya. Benar. Ini sangat besar. Perhatikan di mana kamu buang sampahnya, Julie. Aduh, sakit sekali. Maaf, Nutella ini membuat aku sangat lalai. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Lihatlah, betapa kentalnya. Ini benar-benar menyenangkan. Aku juga ingin mencobanya. Bagus. Aku akan mendapatkannya. Terima kasih. Jangan berani-berani menyentuh Nutellaku lagi, Alex. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Julie, kau mengacaukan semuanya. Jadi apa? Oh, tidak. Seperti yang tanganku terjebak dalam toples. Kedengarannya seperti seorang membutuhkan pertolongan dengan segera. Tarik, Alex. Aku tidak ingin berjalanan seperti ini sepanjang hidupku. Aku menariknya, tapi tidak ada yang keluar. Tolong, tidak aku jatuh. Tapi kau yang menyuruhku untuk menariknya. Wow, aku punya sebotol Nutella sekarang. Sehingga kamu ingin menanyakan kabarku, aku baik-baik saja. Sejuruh kami tidak ingin bertanya. Kenapa kalian mengambil Nutellaku? Oh, ini sangat bagus. Masih ada yang tersisa. Ya, saatnya melihat apa yang diberangkasku. Iuh, ambil masker gas kamu sekarang. Ini keju busuk. Tidak perlu pakai masker gas jika kamu segera memakannya sekarang. Aku pikir Mili membutuhkan bantuan kita yang... Sebenarnya tidak. Aku tidak minta bantuannya. Aku pikir itu berhasil. Kamu hampir makan semuanya. Bagaimana mungkin? Aku akan muntah sekarang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Untunglah suaya berjalan lancar yang tersisa hanyalah berangkas misteriusku. Tampaknya ada lubang hitam dalamnya. Oh, aku punya pizza kecil. Wow, aku mendapatkan pizza yang besar dan normal. Baunya juga enak. Teman-teman, aku punya pizza yang besar sekali. Bagaimana caraku makannya? Mari kita mulai dengan aku. Aku bisa menangani dengan cepat. Setidaknya aku tidak akan kotor. Silahkan. Oh, benar. Aku akan memulainya. Aku punya ide muncul di benakku. Lihat. Ini keren bukan? Sekarang kita akan menjadi potongan-potongan segitiga dan tidak membosankan. Aku ingin pizza spiral. Wow. Apakah ada yang pernah makan seperti ini? Tentu saja tidak. Inilah metodeku. Silahkan. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk menyantap pizza. Makan segitiga. Dan kita menyusunnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai untuk memakannya. Aku juga punya metodekas sendiri. Aduh, aku kenyang sekali. Ayo, Nancy. Kamu pasti bisa. Ayo bisa. Kau seorang pejuang. Jangan menyerah. Ya, seorang pejuang. Kamu pasti bisa. Ya, aku bisa. Aku makannya. Yay, Jill. Kita membantunya, Nancy. Kau hebat. Oh, aku punya sedikit makanan lagi. Dan aku punya cupa-cup yang besar. Wow. Lihatlah punya aku. Besar sekali. Jill, remah apa yang kau pegang? Ini bukan buat bayi. Ini adalah cupa-cup sekecilku. Mungkin kecil, tapi dia tetap enak. Aku akan membuatnya dengan cepat. Hey, lihat Jill. Dia sedang makan tongkat kosong. Oh, ini sudah habis. Sangat cepat. Tidak apa-apa. Oke, aku ingin sekali melakukannya. Tapi bagaimana bukanya? Oh, cepat dan mudah. Oh, Annie, maaf. Jadi dari mana kita tadi? Enak sekali. Aku ingin tahu kapan ini akan berhasil. Oh, aku punya ide. Apa? Sebuah gelas apa yang dilakukan? Kita akan menambahkan sedikit tapi. Anak-anak sebentar lagi akan panas. Dan cupa-cup besarku berubah menjadi minuman manis. Dan sekarang mari kita cicipi bagaimana rasanya. Enak sekali. Bahkan lebih enak dalam bentuk padat. Oh, sayang sekali acara ini. Begitu cepat selesai. Oh, Nancy, hati-hati. Disebelahmu aku khawatir akan nyawaku. Sedikit bicara, Annie. Baiklah. Apa? Ini sangat berat, teman-teman. Aku tidak bisa mengangkatnya bantu aku. Tarik, tarik. Aku kelelahan. Ini membutuhkan raksasa atau... Oh, aku punya ide. Paluku. Anak-anak awas. Cupa-cup akan mendapatkannya pelajaran dariku. Beberapa pukulan lagi, dia pasti akan hancur. Tidak banyak yang tersisa. Bagus. Dan sekarang cupa-cup yang hancur akan menjadi kristal. Tidak ada yang bisa menolaknya. Aku mencicipinya. Oh, ini enak. Aku mau lagi. Oh, tidak banyak yang tersisa. Aku akan menghabiskan semuanya. Remah-remahan adalah yang paling lezat. Oh, tidak. Aku mendapatkan botol kolat terkecil di dunia. Dan aku mendapatkan porsi yang tepat. Ini sudah cukup baik untukku. Lihat di sini. Ini botol kolat raksasa. Wow. Nancy, apa itu botol? Baiklah. Kamu adalah makhluk paling lucu di dunia. Lihat. Ini ternyata lezat. Sudah habis. Aku mau lagi. Nah, sekarang kamu. Tidak masalah. Aku bisa melakukannya dengan cepat. Oh, ini benar-benar enak sekali. Bagus. Hey, bagaimana yang bawah? Aduh, susah banget. Aku akan coba. Tidak, aku tidak bisa melepaskan jariku. Tolong aku tarik. Tidak, aku akan membantumu. Oh, ini tidak berhasil. Sebentar. Kita perlu minyak. Datanglah sini. Aku akan menyelamatkanmu. Lihatlah. Seperti ini. Ini sudah sempurna. Jangan berterima kasih. Jangan berterima kasih. Annie, silakan. Tenang. Dan ini berat lagi. Kenapa semuanya besar dan berat sekali? Tapi ini lezat. Para gadis jangan cemburu, tapi ini sangat enak. Annie, kamu sangat jorok. Apa? Oh, aku manis sekali. Dan lagi aku mendapatkan coklat batang kecil. Ini sudah cukup bagus untukku. Teman-teman, aku punya coklat raksasa. Oh, aku punya ide. Untuk sebatang coklat kecil. Sebuah dapur kecil. Aku memakan coklat batang ini dengan nikmat. Aku butuh panci kecil. Dan menaruhnya di atas kompor. Taruh coklat batang kecilku di dalamnya. Oh, aku hampir lupa dengan susu yang kecil itu. Dan menambahkannya ke dalam panci berisi coklat. Aktif dan menunggu. Oh, ya. Dia sudah mencair. Yeay. Hasilnya adalah coklat panas. Ini sangat lucu. Kamu bakal tidak ingin mencobanya, tapi tetap saja enak. Aku menyelesaikannya. Siapa selanjutnya? Oh, aku mau satu. Misikan batang coklat dan kelebihannya dan gigit. Apa yang bisa lebih baik dari cara ini? Coklatnya terasa jauh lebih enak dengan cara itu. Aku sudah selesai. Apa lagi? Bagaimana cara makan coklat batang ini? Oh, aku punya ide. Gadis-gadis, lihat. Oke, ini bahkan lebih cantik tanpa bungkusnya. Mari kita mulai. Aku mengarahkan seluruh kekuatan yang menghancurkan coklat batang yang besar ini. Nancy, kau adalah Hulk. Apa kamu melihat tangan-tangan ini? Mereka akan membuat karya seni. Voila, rumah coklat. Oke, ayo kita coba. Betapa lezatnya. Oh, aku punya ide. Lihat. Aku di pondok coklat. Dan atapnya sangat bagus. Teman-teman, jangan lihat aku seperti itu. Ini coklatku. Aku akan makan semuanya. Dinding-dinding ini agak berat, tapi tentu saja rasanya enak. Oke, tidak banyak yang tersisa. Aku hampir selesai. Dan gigitan terakhir. Itu dia. Yay, akhirnya aku beruntung. Sebuah oreo raksasa milikku. Wow, kamu benar-benar beruntung. Tapi kami tidak. Aku mendapatkan biskut yang paling kecil. Baiklah, tidak akan lambat. Kita harus mandikannya dengan susu dan kita coba. Ini enak sekali. Aku punya susu. Aku mau minum susu. Para gadis ini untuk kecantikan. Dan benar-benar banyak sekali susunya. Aku tidak bisa berhenti. Apa itu? Siapa berikutnya? Oh, itu benar. Sekarang aku. Kelihatannya enak, tapi bagaimana benar-benar rasanya? Oreo tanpa susu bukanlah Oreo. Kapten Oreo berlayar dalam pelayaran panjang menuju pantai susu. Oh, tidak. Kapten Oreo terus sesat dalam lautan susu. Aku akan menemukanmu. Hei, Oreo. Apa yang kamu lakukan? Ini dia, Kapten Oreo. Aku akan memakanmu. Kamu tidak bisa lari dariku. Aku yang Nancy House. Selesai, Jill. Sekarang giliranmu. Ya, itu benar. Gelas susunya terlalu kecil. Tapi tetap patut dicoba. Oh, ya. Ada yang tidak beres. Jill, gelas susunya terlalu kecil. Tidak apa-apa. Aku punya ide. Tuangkan saja susu ke atas Oreo dan selesai. Kita cicipi. Cewek-cewek, ini lezat dan bebas susu. Apa yang kita punya di dalam? Pegangin, Annie. Yang paling enak adalah krimnya. Dan aku mendapatkan seratus kali lebih banyak dari biasanya. Aku suka Oreo. Enak sekali. Sulit untuk berhenti. Yah, begitulah selesai. Ini dia. Aku hanya punya satu permainan olipop. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku jauh lebih beruntung. Bagus. Alex, lihat porsimu. Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkanku. Wow, aku tidak bisa percaya kalau aku belum pernah melihat begitu banyak olipop. Mari kita mulai dari yang kecil. Baiklah, aku tidak keberatan. Hanya perlu melepaskan pembungkusnya. Seini kamu tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak akan menyerah. Berhentilah tertawa. Oh tidak, aku mematakan permainan olipopku. Aku tidak berpikir bahwa itu bahkan tidak mungkin. Hal yang paling utama adalah karamelnya utuh. Hanya itu yang aku butuhkan. Hmm, betapa lezatnya. Super. Wow, betapa cepat yang kau menyelesaikannya. Sekarang kamu, Alex. Oh, bagus. Aku sudah lama menunggunya. Lihat betapa mudanya aku bisa melepaskan bungkusnya. Wow, aku harus banyak belajar darimu. Berhentilah bersikap picik. Saatnya bermain besar. Aku ingin memakannya sekaligus. Apa yang kau telakukan, Alex? Jangan takut, aku hanya ingin menghancurkan karamelku. Lihat, ini akan berhasil. Tidak banyak yang tersisa. Oh, bagus. Aku sangat kuat. Hentikan, Alex. Kami takut. Itu saja, aku sudah selesai. Sekarang kalian harus menuangkan karamel ke dalam mangkuk. Wow, itu banyak sekali. Kamu telah menemukan ide yang keren. Baiklah, aku akan membutuhkan satu permainan olipop putuh. Aku meninggalkannya di sana karena satu alasan. Sekarang kau bisa mencelupkan ke dalam karamel yang hancur dan memakannya. Sangat praktis. Sayang sekali, tapi itu habis begitu cepat. Aku hanya perlu masukkan terbanan mahan ke dalam mulut. Nah, itu juga tidak buruk. Lihat, betapa lezatnya. Aku tidak ingin berhenti. Kamu menupakan setengahnya yang melewati mulutmu. Mila, sekarang kamu. Aku akan membutuhkan Hoover. Matikanlah dengan cepat. Ups, maaf. Aku tidak sengaja mengarahkannya ke arahmu. Aku membutuhkannya untuk melepaskan pemungkusnya. Ide yang keren. Aku juga menyukainya. Sekarang aku bisa makan olipop tanpa hambatan apapun. Bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutmu? Luar biasa. Aku khawatir ini akan berakhir buruk. Sepertinya kamu benar, Alex. Olipopnya macet. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah, kami akan membantumu. Pegang rateran. Hati-hati, kau menyakitiku. Wah, apa itu? Itu rahang milah. Sungguh mimpi buruk. Tidak apa-apa. Aku sudah masukkannya kembali. Apa-apaan itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini terlihat seperti biji jagung. Kamu mungkin benar. Aku memiliki berapa di antaranya? Mereka tidak berbau sama sekali. Apa kamu mengerti? Bijian-bijian ini digunakan untuk membuat popcorn. Tapi aku tidak tahu. Bagaimana caranya? Aku punya ide. Bagaimana jika kita memecahkannya? Oh, tidak berhasil. Terlalu sulit. Kita harus berpikir lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Catokan rambut akan membantuku. Aku pikir ini cukup untuk memasak satu butir. Bagaimana itu bekerja untukmu? Aku pikir ini terlalu panjang. Alex, ayo kita bermain. Atau tidur. Juli benar. Terlalu panjang. Wow, ternyata berhasil. Itu bagus. Teman-teman, lihat betapa lucunya. Bravo. Kami percaya padamu, Mila. Aku harap aku tidak menunggu dengan sia-sia. Oh iya, ini enak. Sekarang kau, Alex. Aku merupakan sesuatu yang lebih serius daripada setrika rambut. Untuk membuat batch cook. Aku pikir seluruh besi akan melakukan trik di sini. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Cara membuat kami ragu-ragu juga. Wow, aku berhasil. Sangat cepat. Kalian mengejutkan kami dengan menyenangkan. Oh tidak, anakku terbakar. Ini sangat panas. Kadang-kadang kalian bisa menjadi seorang pemalas. Aku harap Popper membantuku mengalihkan pikiranku dari masalahku. Oh bagus, ternyata sangat lezat. Bagaimana aku bisa membuat jumlah yang begitu banyak? Oh, aku punya ide. Wah, apa itu? Mesin popcorn. Apakah kalian tidak pernah melihatnya? Aku akan memberitahu cara menggunakannya. Pertama, kamu tinggal masukkan karamel ke dalamnya. Itu saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Lihat, ini berhasil. Popcornku sudah siap. Ini luar biasa. Kajaiban teknologi yang sesungguhnya. Aku pikir kamu bisa menambahkan lebih banyak biji-bijian. Porsinya terlalu kecil. Ah baiklah, aku lebih suka seperti itu. Bagus, kami punya popcorn di seluruh meja. Masih ada beberapa butiran tersisa. Aku akan menggunakannya semua. Sepertinya alatnya tidak terkendali. Bahkan ini lebih baik. Apakah itu kepiting sungguhan? Keliatannya menakutkan. Aku bahkan takut menyentuhnya. Uh, mengerikan. Sebenarnya kalian hanya memiliki satu krab. Lihatlah beringku. Aku rasa kita tidak perlu takut. Lobster air taur ini sama sekali tidak berbahaya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku mengatasi jumlah yang sangat banyak ini. Aku lebih suka membiarkan Mila memulainya. Terima kasih Alex. Kamu adalah teman sejati. Kamu tahu bagaimana menjadi suportif di saat membutuhkan. Tampaknya tidak menjijikan seperti yang kita kira. Benarkah? Oh iya, aku bahkan lebih menyukai rasanya. Aku siap untuk makan udang karang utuh. Hmm, enak sekali. Aku tidak menyangka aku menyukainya. Uh, sejujurnya aku terkejut juga. Ya, rasanya sangat enak. Mila, kamu harus menyikat gigi setelah makan seperti itu. Ups, sangat memalukan. Jangan merasa tidak enak, itu terjadi. Hmm, aku harap aku bisa mengatur porsi sebaikmu. Baiklah, mari kita mulai dari yang kecil. Aku akan mencoba untuk mengambil setelahnya satu gigitan. Itu aneh. Aku pikir udang karang itu bergerak. Sebaiknya aku beli yang lain. Bagus kalau aku punya banyak pilihan. Tetapi aku akan menyingkirkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Julie, aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya membersihkan udang-udang karang itu. Itu bukan alasan. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kita. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, coba lagi. Mila benar. Ini benar-benar lezat. Wow. Sayang sekali aku tidak menyebabkan porsi sebesar dia. Aku akan senang sekali memakannya. Aku memiliki nafsu makan lagi. Bagus. Bagus. Sayangnya Mila, kamu dan saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang giliran Alex. Kalian telah memberikan teladan yang hebat bagiku. Sekarang aku siap mencobanya juga. Itu bagus. Ini benar-benar lezat. Dapatkah kami bagi darimu? Tidak mungkin. Kalian sudah makan milik kalian. Sedangkan beri kami masing-masing satu ekor. Itu sudah cukup. Aku bilang tidak. Jangan hentikanku menikmati ini. Hmm. Enak. Kami sangat lapar. Beri sesuatu untuk dimakan. Aku pikir itu sudah cukup. Sangat lucu. Kamu menyedihkan. Kami akan mengingat tentang itu. Ayolah. Jangan marah. Aku hanya bercanda. Oh tidak. Ada udang yang hidup di sini. Ibu aku takut. Sayang bagaimana kau bisa masuk ke sini. Hei kau baik-baik saja. Tolok. Ia menggigit jariku. Lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkanku. Jangan melemparkannya padaku. Betapa menyakitkan. Hidup telah memberikan pelajaran yang baik.